Tim penilai analisa WBK, WBBM dari Menpan melakukan penilaian terhadap BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kedatangan tim penilai nasional dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparator Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RI untuk melakukan penilaian unit kerja BKKBN Provinsi Jawa Timur dari wilayah bebas korupsi atau WBK menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Tim penilai analisa WBK, WBBM dari Menpan menegaskan tidak ada yang berubah dalam penilaian di masa pandemi ini semuanya sama hanya saja sebelumnya ada telekonferens dengan BKKBN Perwakilan Jawa Timur. Sehingga kedatangan tim penganalisa saat ini hanya untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Soekario Tegusantoso menegaskan selama ini BKKBN Provinsi Jawa Timur sendiri tahun 2019 telah mendapatkan predikat ZIWBK sebagai wujud komitmen jajaran pimpinan dan segenap ASN di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Pelayanan BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan berbagai terobosan dan inovasi antara lain bidang pelayanan KSBK dengan dibuatkan website www.siapabahagia.com wisata KB dan pelayanan konseling. Kita menerima tim penilai nasional untuk ZIWBBM, Zona Integritas Wilayah Birokrasi Tegus Melayani tahun 2020 untuk perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan kelanjutan daripada predikat yang telah diberikan oleh perwakilan BKKBN Jawa Timur pada tahun 2019 yaitu Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Pak, untuk bisa dijelaskan soal wisata KB di tengah pandemi COVID-19 seperti apa? Ya, wisata KB itu cara ya, cara model kerobosan yang dikembangkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten, pertama di Hurun, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan BKKBN, mengembangkan sebuah pelayanan yang lebih akrab, lebih nyaman tentang pelayanan KB di Rumah Sakit. Diharapkan tahun 2020 ini, BKKBN Perwakilan Jawa Timur terus bersemangat untuk mempertahankan integritas dan akuntabilitas, berkinerja lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!